Terhitung sejak Januari hingga April 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari mendatah sedikitnya terdapat 100 orang mengidap penyakit tuberkulosis atau TB. Melihat kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya mendekam peningkatan angka kasus sebab penyakit TB termasuk dalam kategori penyakit pedular. Kasus tuberkulosis atau TB saat ini masih menjadi titik fokus perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Dalam mempercepat penekanan angka kasus dari hasil pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Batanghari hingga April, angka kasus TB terdeteksi sebanyak 100 orang yang terserah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Wendrawati mengatakan, ratusan kasus TB paru ini diambil dari data laporan yang ada di 18 pusat pelayanan kesehatan yang tersebar di 8 kejabatan. Kasus TB ini terbilang penyakit dengan kategori mendular. Sedangkan data tuberkulosis sebelumnya di tahun 2023 lalu, ada sebanyak 541 orang pendarita. Terima kasih. Untuk pendarita tuberkulosis, paling banyak diderita oleh pasien lanjut usia. Dengan begitu pihaknya akan berupaya terus menekan angka peningkatan kasus tersebut. Dropping obat juga dikirim pemerintah Provinsi Jambi untuk penekanan. Maka dari itu, dirinya mengimbau agar masyarakat yang terpapar untuk rajin meminum obat yang diberikan hingga sembuh. Sebab penyakit ini juga dapat terentam mendular terutama bagi anak-anak. Setelah metriadi, Jek TV melaporkan.